Intro Kelompok Houthi Yaman pada selasa 31 Oktober 2023 mengklaim telah menggempur Israel. Mereka menyerang Israel dengan meluncurkan rudal balistik dan pesawat tak berawak atau drone dalam jumlah besar ke arah Israel. Jurubicara militer Houthi, Yahya Sare, mengatakan serangan ini merupakan yang ketiga kalinya ke Israel. Houthi Yaman pun memperingatkan Israel akan ada lebih banyak serangan lagi untuk negaranya sampai agresi dari Israel berhasil. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat pada perang Hamas Israel di Gaza. Sebelumnya seorang pejabat Houthi mengatakan kelompok Yaman yang didukung Iran tersebut telah mengirim drone ke Israel Selatan. Tak hanya Yaman, Hezbollah dari Libanon juga terlibat dalam tembakan lintas batas dengan Israel. Pada selasa pagi 31 Oktober 2023, Israel mengatakan telah menghancurkan rudal di udara di atas Laut Merah. Negara mengencat rudal itu menggunakan sistem pertahanan udara Araw untuk pertama kalinya sejak pecahnya perang dengan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Insiden itu sempat memicu Sirina serangan udara di Resor Wisata Laut Merah, Eila. Warga yang mendengar Sirina pun sontak berlarian panik sambil mencari perlindungan. Akibat dari insiden itu, Kota Taba dan Noeiba terkena ledakannya. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan mereka sengaja melakukannya agar Israel terluka. Insiden ini terjadi dua hari setelah Hamas meluncurkan sebuah roket ke arah Eila. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.